Intro Selamat pagi Pernahkan saya Fajri Abdusomad Saya bekerja di bagian rehab medik khususnya di fisioterapi Saya lulusan dari Akademi Fisioterapi Surakarta Masuk di Rumah Sakit Premier Jatinegara sejak tahun 2000 Dimana pada saat itu saya langsung menempati di gedung baru ini Pada saat itu memang kita masih tim fisioterapi itu 6 orang Dimana saya masuk langsung menjadi fisioterapi Untuk memberikan pelayanan pada pasien-pasien yang dirujuk untuk fisioterapi Pada saat itu sekitar tahun 2000 itu memang ya kami masih ya apa namanya Menjalankan layanan fisioterapi dengan metode yang lama misalnya dalam hal pencatatan dokumentasi Itu kami masih menggunakan catatan di kertas gitu ya Jadi ya saat itu memang cukup menarik karena ketika pasien datang Kita harus mencari dulu datanya di laci, di locker gitu ya Sampai ketemu baru kita lakukan layanan Kemudian kita lakukan pencatatan di kertas itu secara manual gitu Bersamaan dengan perubahan waktu banyak diantara tim saya pada saat itu Sudah mulai ada yang berganti Baik yang lama keluar maupun yang baru datang gitu Jadi perubahan selalu ada ya Di rumah sakit premier jati negara memang sangat menekankan adanya perubahan-perubahan untuk kemajuan Untuk kemajuan rumah sakit premier jati negara khususnya dalam hal layanan fisioterapi Kami juga diberikan kesempatan-kesempatan untuk memajukan diri Untuk mengapresiasi kemampuan diri pribadi sebagai fisioterapi Seperti halnya kita diberikan kesahabatan untuk training Baik di dalam maupun di luar Di rumah sakit premier jati negara memang setiap tahun itu menjadi target dari masing-masing petugas disini Masing-masing fisioterapi disini Untuk mengembangkan diri training-training apa yang diperlukan Kami diberi kesempatan untuk membuat pengajuan Saya ingin training ini misalnya begitu Baru nanti akan diselama kerja di rumah sakit premier jati negara Itu memang ya kalau saya sih banyak sukanya ya Banyak sukanya ya tentu ada dukanya juga Tapi banyak sukanya karena apa? Karena dari mulai manajemen disini Kemudian teman-teman sesama kami Itu sangat-sangat solid saling mendukung Saling membantu kekurangan-kekurangan apa Kita bisa saling berkomunikasi Untuk memperoleh apa namanya Informasi yang cukup Semuanya memang dalam rangka untuk pelayan rumah sakit yang terbaik Seperti halnya Karena rumah sakit ini kan Sebagai rumah sakit yang go internasional Dimana kita juga melayani pasien-pasien domestik maupun pasien-pasien yang dari luar negeri Misalnya begitu Kita harus siap disitu Harus siap disitu Kemudian Setiap Tahun di rumah sakit ini Selalu ada semacam Yaitu untuk peningkatan kualitas Dari para petugasnya Dari para pesawat terapinya Itu memang Selalu ada Penilaian tahunan Dimana disitu Kita Boleh untuk Menyampaikan Apa yang kita Inginkan Sehingga nanti layanan ke depan Itu bisa menjadi lebih baik Seperti itu Selanjutnya Saya juga berpesan kepada teman-teman Untuk selalu menjaga kesehatan ini Yang pasti sekarang ini memang belum berakhir ya Kita harus tetap menjaga progresi ini Ya Pakai masker Cuci tangan Itu harus selalu menjadi Habit kita Ya Setiap kita Apa namanya Bekan pasien Misalnya harus selalu cuci tangan Semoga teman-teman Selalu Dalam kondisi sehat Dan Diberikan keberkahan oleh Tuhan yang mengkuasa Terima kasih Semangat Terima kasih Selamat menikmati